Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain, belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanmu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, dari dia, 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 bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas. Tapi Tuhanmulah yang akan melihat dan melipatgandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa pernah berkata, Orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bilang kau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Bagaimanapun, jadilah sukses. Bilang kau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Apabila kamu berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baikmu. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Bagaimanapun, ini bukan urusan antara kamu dengan mereka. Karena pada akhirnya, ini adalah urusan antara kamu dan Tuhan. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, Tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik.